Ya Tuhan, pilihlah saya ketabahan dan juga kekuatan untuk berjalani hidup ini ya Tuhan. Amin, amin, amin. Hei, kusu banget berdoanya. Kenapa nih? Iya nih, rasanya belakang ini hidup tuh lagi, aduh susah banget deh. Ribet banget, pusing. Pastinya pengen banget ke Fatikan, buat bisa berdoa langsung ke Paus Franciscus. Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia ke-266 Paus Franciscus yang juga kepala negara Fatikan melakukan perjalanan apostolik pertamanya ke Indonesia pada 3 hingga 6 September. Tidak berhenti di Indonesia, beliau juga akan melanjutkan perjalanannya ke beberapa tempat. Mulai dari Papua New Guinea, Timur Leste, dan juga Singapura. Ini merupakan kunjungan pertama pemimpin umat katolik di dunia ke Indonesia setelah 35 tahun lamanya. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia menjadi peristiwa yang penting dan juga bersejarah. Tidak hanya dalam membangun hubungan diplomatik antar dua negara, tetapi juga untuk memperkuat toleransi antar umat beragama dan juga menekankan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Ada beberapa rangkaian acara dalam kunjungan Paus Franciscus selama empat hari tersebut. Mulai dari pertemuan diplomatik di Istana Negara, pertemuan dengan para uskup di gereja katedral, pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, dan tentunya perayaan ekaristi yang digelar di Stadion Glora Bung Karno. Perayaan ekaristi ini dihadiri oleh lebih dari 80 ribu umat lho. Mudah-mudahan dengan hadirnya Paus Franciscus ke Indonesia, dapat mendorong keharmonisan antar umat beragama di Indonesia ya. Terima kasih telah menonton!